Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rasa Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat video dengan durasi panjang hanya dengan satu gambar dan satu tools AI saja. Hasil videonya seperti ini. Selamat datang di channel Rasa Digital. Oke, pertama-tama kita masuk ke browser ya. Kita ketikan Remade AI atau teman-teman bisa klik link di deskripsi. Oke, langsung masuk ke website-nya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa klik Create for free. Nah, kemudian kita masuk ke halaman AI yang seperti ini. Lalu kita klik Sign in ya. Nah, kemudian kita bisa masuk ataupun login menggunakan akun Google ya. Di sini saya menggunakan akun Google. Kemudian tampilannya seperti ini. Kita ketikkan akun Google kita ya teman-teman ya. Karena saya belum login di browser yang ini. Oke, kemudian kita klik selanjutnya. Selanjutnya kita masukkan email. Kita masukkan password kita ya teman-teman ya. Nah, di sini kita masukkan kata Sandi-nya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, setelah itu di sini kita scroll ke bawah ya. Kita lanjutkan. Teman-teman ya continue. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini. Kita telah masuk ke halaman website AI-nya teman-teman ya. Nah, kita skip-skip saja di bagian ini ya. Nah, teman-teman juga bisa pilih continue ataupun pilih salah satu. Kalau saya skip saja ya. Kemudian continue to dashboard. Nah, setelah kita masuk teman-teman. Nah, kita klik di bagian profile ini. Nah, kita lihat di sini. Kita mendapatkan kredit sebanyak 400 kredit teman-teman ya. Di mana kredit ini bisa kita gunakan untuk generate gambar maupun video. Oke, langsung saja kita coba ya. Yang pertama kita klik bagian ini ya teman-teman ya. Kita create new canvas. Kita klik di sini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya ya. Di sini ada image dan ada video ya teman-teman ya. Nah, untuk membuat video yang bersuderasi panjang. Nah, karena kita belum ada gambarnya, kita buat dulu gambarnya teman-teman ya. Nah, saya sudah siapkan prompt-nya seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ada AI model. Nah, dalam AI model ini kita ada beberapa pilihan ya teman-teman ya. Ada flux context ya. Ada recalve. Nah, di mana masing-masing model ini tertera berapa jumlah kredit yang dibutuhkan untuk men-generate gambarnya ya teman-teman. Nah, di sini banyak sekali pilihan modelnya ya teman-teman ya. Ada C-Dreams. Kemudian ada GPT image, flux, ada ideogram. Nah, di sini kita coba gunakan image dan 4 saja ya teman-teman ya. Karena image dan 4 ini bisa menghasilkan gambar yang realistis ya. Kita coba yang ini saja. Ini menghabiskan 10 kredit ya. Oke, kita klik yang ini. Kemudian di sini kita bisa mengatur aspek rasionya ya. Di sini kita pilih 16 banding 9 saja teman-teman ya. Nah, kemudian ada aspek rasionya lain 4 banding 3. Tapi kita pilih 16 banding 9. Nah, yang ini jumlah gambar. Nah, ini kualitas gambar. Kualitas gambar ini ada yang standar ya teman-teman dengan 10 kredit. Nah, ada yang ultra. Nah, kalau ultra itu menghabiskan 20 kredit ya. Kita pilih yang standar saja. Nah, kemudian coba kita cek promenya. Oke. Nah, kita generate. Kita tunggu hasilnya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudah berhasil. Kita lihat gambarnya. Oke, kemudian kita coba download ya. Kita klik tombol yang ini teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke chat GPT ya. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Kita upload ke chat GPT. Dan kita minta bantu chat GPT untuk buatkan prom image to video ya. Di mana keempat promenya ini berkelanjutan ataupun berurutan teman-teman ya. Nah, berikutnya kita copy promenya. Kita kembali lagi ke primate AI-nya ya teman-teman ya. Kita klik bagian video, star frame. Nah, kemudian kita ambil gambar yang sudah kita download tadi. Kita tunggu sampai masuk ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita pastikan promenya sudah kita copy dari chat GPT tadi ya teman-teman ya. Oke, kemudian di bagian video ya. Kita pastikan. Nah, di sini teman-teman ada AI model ya. Ada pilihan AI model. Kita klik di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Runway, VO3 ya. Nah, hanya saja untuk runway VO3 ini kita harus upgrade ya. Kemudian ada clink 2.1. Nah, tertera juga berapa kredit yang dibutuhkan untuk masing-masing model tadi teman-teman ya. Banyak sekali pilihannya. Ada VO2 ya. Ada clink 2.0. Macem-macem teman-teman ya. Nah, di sini ada primate effect ya. Di sini kreditnya sedikit sekali. Hanya 20 ya. Tetapi saya tidak menyarankan ya teman-teman ya. Kita pilih saja clink 1.6. Di sini menghabiskan 75 kredit. Nah, coba kita pilih yang ini dulu ya teman-teman ya. Oke. Clink 1.6. Nah, di sini aspek rasionya kita 16 banding 9 ya. Sudah otomatis ya. Kita pastikan lagi untuk prompt ya. Sudah kita buat di chat GPT tadi. Kemudian kita klik generate. Oke, kita tunggu ya. Hasilnya. Ya, sudah jadi. Seperti ini ya teman-teman ya. Hasilnya. Kita coba lihat dulu ya. Oke, kita lihat. Kita klik yang ini. Nah, videonya seperti ini. Teman-teman ya. Sudah jadi. Nah, kemudian. Video ini akan kita sambung teman-teman. Kita sambung. Kita klik di bagian ini ya. Extend. Kita klik di sini. Kemudian kita tunggu sebentar. Kita tunggu di sini ya. Sedang mengekstrak frame-nya ya teman-teman ya. Di mana setelah kita extend ini. Dia akan memperframe dan dimasukkan ke video yang kedua. Nah, sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, di sini kita coba ambil prompt dari chat GPT tadi. Nah, prompt yang kedua. Adegan yang kedua ya. Nah, kita copy. Kemudian kita balik lagi. Ke remade. Nah, kita pastikan di sini ya teman-teman ya. Oke, kita pastikan di sini. Nah, kita pastikan lagi untuk modelnya ya. Teman-teman ya. Kita pilih. Kling 1.6 ya. Oke, yang ini. Kita klik. Nah, kemudian kita pastikan lagi ya. Settingan lainnya. Prompt-nya sudah oke. Nah, kemudian kita generate. Oke, di sini. Bagian canvas ini bisa kita tarik ya. Bisa kita setting ya teman-teman ya. Oke. Seperti ini. Nah, yang ini bisa kita hilangkan. Bisa kita hide ya teman-teman ya. Di sini waktu yang dibutuhkan 6 menit ya. Kita tunggu ya. Nah, sudah jadi teman-teman. Untuk video yang kedua ya. Coba kita putar. Seperti ini ya hasilnya. Lanjutan dari video yang pertama tadi. Oke. Kita pause. Nah, kemudian kita download dulu ya. Setelah didownload. Nah, video yang kedua ini. Kemudian kita extend lagi ya. Teman-teman ya. Nah, kita extend. Kita tunggu dulu. Dia extract frame. Kemudian kita kembali ke chat GPT ya. Kita ambil prompt yang ketiga. Kita copy. Kemudian balik lagi ke remade AI ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, pastikan prompt yang sudah kita ambil dari chat GPT tadi ya. Nah, kita pastikan untuk model AI generationnya cling 1.6 ya. Kemudian kita klik generate. Oke, kita tunggu. Kita geserkan canvasnya ya. Nah, kita masuk ke menu profile teman-teman. Nah, di sini kredit saya sisa 155 ya. Nah, kita sambil menunggu gambarnya selesai ya. Maksud saya video yang ketiga ini selesai. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jadi ya. Oke, kita putar. Seperti ini ya hasilnya untuk video ketiga teman-teman. Nah, seperti itu ya tutorialnya. Untuk berikutnya teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya. Nah, di mana dalam satu akun ini kita bisa menghasilkan sampai dengan 6 video teman-teman ya. Untuk caranya seperti yang sudah kita praktekkan dari awal tadi. Di mana setiap video yang sudah selesai kita extend untuk menjadi frame video selanjutnya. Nah, teman-teman bisa coba sendiri. Praktekkan apa yang sudah kita lakukan tadi dari awal ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe. Agar saya lebih semangat lagi untuk membuatkan tutorial-tutorial selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!